Halo Pemirsa Asalusil, ketemu lagi sama saya John Marting. Nah, apa kabar? Duh, ini mall rame banget ya. Aduh, sekarang tuh semuanya serba modern, serba canggih, teknologi sudah canggih, notahir. Tapi saya jadi kangen loh sama hal-hal yang kuno-kuno, yang retro-retro. Kira-kira bisa dapat di mana ya hal-hal yang tintes dan kuno-kuno itu? Mendingan kita cari tahu aja tempat-tempat yang kayak gitu ya. Yuk! Wah! Wah, ini nih. Ini, Pemirsa, tempatnya yang saya mau nih, yang kuno-kuno kayak gini nih. Nih. Wah, apa nih? Wah! Majalanya masih jadul-jadul. Kan? Eh, masih ada gak sih majalah ini? Gadis masih ada gak sih? Ini zaman dulu saya... Zaman dulu saya... Pak, selamat sore pak. Selamat sore. Apa kabar? Selamat sore saya, salaman dulu ya. Oh iya, halo. Nah, saya John. Ivan. Pak Ivan. Oh iya. Pak Ivan ini yang punya ini, toko-toko kaset ini. Iya, betul. Jadi, ini kampung galerinya apa, Pak? Museum? Ya, sebenarnya kayak museum saya pribadi gitu. Jadi saya punya... Oh, punya apa Pak? Iya. Jadi saya koleksi barang-barang hobi yang... yang saya anggap itu hobi... mewakili hobi orang-orang dulu ya. Kayak hobi anak-anak muda di tahun 50, 60, 70, 80, 90. Itu apa aja sih? Iya, iya, iya. Gitu. Jadi... Masih zaman saya... Lydia Kandau. Nih. Naisila sama Nana masih piyik-piyik nih... Mamahnya. Tapi ini gak mungkin semua koleksinya... Bapak sendiri kan? Emang koleksi saya sendiri. Masa sih, Pak? Iya. Sebanyak ini? Iya. Cuma ada sebagian yang saya jual. Oh, gak maksudnya Bapak ngumpulin... Ini... CD-CD, kaset, buku, majalah, tabloid, segala-galanya... Itu punya Bapak sendiri atau memang menerima dari orang lain juga, menghibahkan gitu? Ada juga yang kayak gitu. Jadi ada yang saya beli, ada yang saya hunting juga, saya kelincari. Dan ada juga yang ada orang yang ngasih, hibahin. Terus awalnya gimana, Pak? Kok kepikiran bikin model kayak kampung galeri ini? Jadi ini sebetulnya apa? Kalau saya bisa sebut ini... Ini tempat non-kron. Museum X Cafe kah atau apa gitu? Ya, bisa banyak sih ya disebut. Tapi saya gak suka disebut cafe. Karena saya menganggap ini adalah galeri gitu. Jadi galeri itu yang istilahnya orang ingin tahu dan ingin literasi tentang barang-barang dulu itu kayak gimana barang-barang hobi zaman dulu. Iya, iya. Ini sebetulnya kampung galeri ini kalau saya bilang sih ini adalah negara sendiri ya. Kita gak bisa bilangin tempat non-kron. Tapi ini sudah negara dalam negara ya. Kita ini mungkin Pak Presidennya adalah Pak ini. Ayo Pak, kita cari yang kira-kira dijual paling mahal. Paling mahal adalah vinil. Oh ini. Ini kayak contoh Goose Plus. Oh Goose Plus. Ini asli masih Goose Plus. Vinil itu gak ada palsu. Gak mungkin daur ulang kan? Maksudnya kayak di duplikat gitu gak mungkin. Gak ada. Jadi saya megangnya gimana Pak? Supaya gak rusak nih. Saya mohon maaf nih. Tinggal dibuka ini ya. Makin kuno makin berharga ya. Oh wow. Ini kayak... Goose Plus volume 8 ini. Ininya aja. Sarungnya udah gini ya. Tapi biasanya semakin kayak gini itu semakin mahal ya Pak. Tapi berfungsi lah ya istilahnya masih berfungsi. Masih baik ya. Masih bisa gak rusak gitu. Ini kalau dijual berapa? Sebenarnya bicara jual itu tergantung dari pasarnya ya. Kita ambil patokannya berapa gitu. Tapi pasarnya masih gelap banget ini. Kita bisa sebut aja. Misalnya saya lagi mau jual harga sekian ya tinggal sebut aja. Oh gitu. Kalau jual barang vintage itu berarti gak ada standarnya ya Pak ya? Gak ada standarnya. Kayak memang tergantung apa ya. Kebutuhan sih yang pengen beli juga. Iya betul. Misalnya dia memang suka banget. Atau apa. Itu dia bisa harganya dengan tinggi. Jadi kayak sebetulnya kayak sistem lelang ya. Betul. Wah ini ya setrika. Boleh dipegang gak Pak? Boleh. Oh jangan-jangan harus. Ini cuman agak rusak ini pegangannya. Oke. Jadi gini. Ini setrika arang. Ya kan dulu pake arang kan. Ini saya sih jujur ya. Jujurly saya udah gak ngalamin sih. Ini karena dulu setrikaannya udah setrika listrik. Tapi walaupun yang masih berat itu loh Pak. Yang masih berat sih. Ini tuh arangnya masukin dari mana sih? Oh di ayam-ayam itu? Iya. Oh oke. Nih. Jadi ini sarang laba-labanya juga dari zaman dulu ya. Oh ini masih ada video-video gini dong. Apa namanya Pak ini Pak? Ini video beta. Video beta ya? Iya video beta. Playernya masih punya juga Pak? Playernya masih ada cuman udah gak bisa berfungsi lagi. Udah gak berfungsi lagi. Oh ini tuh yang pelajaran naik ke atas kan? Iya betul. Misalnya kita eject terus dia. Betul. Nah dia ada yang lebih bagusnya lagi. Udah lebih gambarnya lebih bagus. Namanya beta max. Ini versi lamanya beta. Oh tapi dulu itu kalau misalnya film-film Indonesia tuh selalu mengeluarkan versi ininya ya kan Pak? Sama bioskop. Bioskop iya. Ini dan bioskop. Biasanya lagu ini biasanya kan dulu paling ngetok itu yang film-film seri kan? Ya betul. Titik turun luar, titik turun luar, gitu kan? Tuh. Film-film seri pake ini. Dulu film-film dari Cina itu kan film-film seri. Ya ya. Sintio Hiap Lu. Aku masih inget sih Pak. Eh, cuma maaf. Kamu umur berapa sih? Saya 17. 17. Kalau mbaknya? 17. Kok kamu 17 tuh tau main gini ada dari siapa? Siapa yang hajarin? Sintio Hiap Lu kan main gini ada. Kok kecil dari mana? Lu kok 17 tahun yang lalu udah ga ada permainan ketinggalan sih ya? Masih dari dulu. Masa sih? Kayaknya udah hilang dari jauh deh. Bukannya waktu pas lahir zamannya udah PS. PlayStation. Iya kan? Sekarang masih 20. Kamu 20 berapa lahirnya? 20. 20. 20. 20. 20 dimana? Udah ga ada deh main. Memang ga ada. Cuman ga jarang permainan ini. Udah ga dikluarin lagi. Cuman kan sekarang karena lagi in barang-barang jadul diangkat lagi jadi dikeluarin lagi. Ada yang mereproduksi lagi ya? Mereproduksi lagi gitu. Oh tapi yang berdua tau kan cara mainnya kan? Iya. Kok tau ya? Kalau yang tahun 2000-an itu dia bukan bijinya bukan kayak gini, dia malah dari plastik. Kalau ini aslinya. Oh ini masih dulunya yang memang kayak gini nih. Iya. Kayak dari apa sih apa namanya? Ini kerang. Iya kan? Kerang kecil-kecil kan? Ini aslinya. Kalau sekarang udah memang udah plastik. Ya ininya juga plastik biasanya. Iya plastik. Beginiannya. Nah Pak sekarang yang tadi majalah-majalah kuno yang mana? Majalah-majalah kuno. Yang paling kuno Bapak. Ada sebentar. Saya ambil. Ini ambil tempat tersendiriannya guys. Ya. Ini ada kabinet pembangunan yang tiga. Ini masih Pak Harto. Pak Harto. Adam Balik guys. Nih wakil presiden kita dulu namanya Adam Balik. Kita coba nih. Pak Habibie. Setelah saya liat-liat Pak Habibie mudanya tidak ada yang mirip-miripnya. Reza Rardiannya tidak ada. Tidak ada. Nih. Ya jadi tidak mirip sama sekali ya. Ini ada majalah tahun 53. Agustus 53. Kebetulan sekarang masih bulan Agustus. 53 ini majalah umurnya sudah kayak umur almarhum oma saya nih. 70 tahun. Kematjuan nampak di kalangan Newcomers. Easy. The Juara Baru. Jangkuat. Ini tuh ajaan lama. Ini tuh ajaan lama. Ini tuh ajaan lama. Ini tuh ajaan lama ya. Ini belum EYD. Belum. Ini Rangkayo Rasuna Sa'id. Rasuna Sa'id guys. Nih sekarang udah jadi nama Jalan Bijaksel. Dulu masih hidup yang bersangkutan. Keren banget. Pernah masuk Bui telah membongkar tradisi kudungnya kudung radikal. Bajunya panjang. Panjang. Langkahnya panjang. Kudung itu kerudung. Oh iya iya. Pak ini kayak gini dijual juga? Enggak. Enggak. Saya jadi otomatis kayak gini. Saya harus jadi apa ya. Jadi untuk disimpan ya buat koleksi. Koleksi ya. Jadi kayak memang ada kepuasan sendiri ya Pak ya. Ada kepuasan sendiri. Betul. Barang yang semakin lama itu kayak semakin berharga ya. Malah ya itu yang saya bilang. Jadi investasi. Surat pembaca. Nah ini dulu ya guys ya. Nih dulu. Sebelum ada jaman-jaman komen dan komen-komen jahiliah netizen. Ini dulu nih. Ini adalah senjata masyarakat untuk mengkritisi segala macem nih. Betul. Gue masukin loh ke surat pembaca ya. Nah ini modelnya kayak gini. Ya kan Pak? Ya. Dan disini bedanya adalah tidak ada penggilang minus. Tidak ada. Kelasing tubuh. Tidak ada nih. Ada. Ini semua ya. Anak-anak kalau yang paling lucu itu adalah biasanya ada kolom di koran itu turut berduka cita. Ya kan Ah? Betul. Betul. Semakin kaya orang yang meninggal semakin gede. Ininya halaman. Kalau pejabat yang meninggal kok? Separuh koran. Atau halaman? Terus berduka cita. Hah? Nyokap gue cerita? Iya iya iya. Oh memang ini ya, memang Vibes itu Vibes VOC ya. Halo boleh kenal yang namanya siapa? Fatul. Fatul. Kalo ga keberatan gue boleh tau ga lahir tahun berapa? Lahir tahun 2002. Berarti usianya 22? Nih pertanyaan gue adalah karena lo umur 21, kenapa lo suka nongkrong di tempat yang kaya gini? Sebenernya yang gue cari disini tuh lebih ke Vibes nya ya. Karena gue dari orang tua gue sendiri juga selalu masih influence yang kaya gini gitu. Oh ya? Ya. Di rumah berarti banyak barang-barang kuno-kuno juga? Yang di maintain? Lebih ke buku. Buku-buku. Buku-buku jadu. Buku-buku nyokap, buku-buku boka masih ada dari zaman dulu? Ya. Oke. Emang seberapa sering nongkrong disini? Disini bisa, mungkin dalam seminggu bisa 4 hari. Mohon maaf, itu tiap hari berarti. Iya kan? Karena seminggu isinya cuma 7 kebucu langit harinya. Iya. Kalau lo 4 hari tadi udah lebih dari 50% lo ngongkrong disini. Iya. Maksudnya, lo kan sebenernya umur 21 tadi kan? Ini kan lo gak hidup di zaman yang waktu buku-buku ini keluar, atau kaset-kaset, atau apalah itu. Memang lo yang bikin menarik itu karena lo seperti melihat dunia lain atau apanya? Gimana ya, kalau misalkan ditanya kenapa gue suka kesini, selain karena nuansanya yang vintage, gue juga suka sama hal-hal yang berbau vintage juga. Yang gunung-gunung lo suka. Emang lo punya apa? Lo koleksi apa kira-kira yang gunung-gunung? Di rumah gue punya kaset pita. Kaset pita? Kaset pita. Maksudnya kaset untuk tape kan? Oke. Lo punya lagu siapa? Coba yang kaset tape. Kebetulan gue koleksi dari prambors yang jazz kotik. Boong lo. Masa lo masih punya prambors? Ada. Prambors itu diangkatan di atas gue cowok banget. Tuh ada. Itu dapat dari mana? Begitu-begitu. Gue nyari-nyari aja di sekitar yang sini. Dan lo beli gitu? Iya. Lo punya playernya juga? Ada playernya. Berarti itu lo dengerin atau cuma sekedar pajangan koleksi gitu? Gue dengerin juga. Dan lo suka musiknya? Wah ini nih memang adalah casing muda tapi dalamnya. Gue pengen tau sosmed anak-anak muda gen Z tapi yang jiwanya jiwa-jiwa kolonial ya. Jiwa kolonial. Hat-hat set. Wow memang nih. Wow ini di sini juga jangan-jangan. Iya. Hah. Iya iya iya. Wow memang ini ya. Memang vibesnya tuh vibes VOC ya. Halo apa kabal? Tani. Tani. Taniya. Kamu? Rara. Rara. Rara aku boleh tau gak kamu lahir tahun berapa? Aku. Kalau cewek biasanya agak sensitif tapi gak apa-apa ya aku tanya. 99 berarti sekarang umur 24. Oke. Oh iya iya bener-bener. Ini mah bukan gen Z kalau 24 mah masih gen X gak sih? Atau gen Y ya? Millenial. Millenial. Kalau millenial mah sama kayak gue dong. Kenapa kayak di nongkrong di cafe yang kayak ini kalau saya nanya? Kalau saya nanya sih. Kenapa kacarnya? Gue kaya anak sarmu itu sekarang back to off ya. Jadi kayak lebih sedikit-sedikit. Jadi kayak terasa banget agak gitu off ya. Iya iya. Kamu lihat tempat ini dari mana sih? Iya iya iya. Kalo aku dari tiktok sih itu banyak banget. Dari sosmed ya? YP ya, YP kayak gitu. Oke. Terus juga dari estetica cafe ini mungkin jadi interesse ke apa ya? Misalnya point plus buat cafe ini. Karena di satu sisi juga bisa bikin comfy tapi gak selalu tentang looks gitu. Iya iya iya. Berarti maksudnya itu seleranya beda-beda lah ya. Nah masalahnya adalah ini kalo buat om ya. Om. Ini kalo buat gua. Ini adalah masa lalu yang udah lama gue tinggalin gitu. Semua yang gue liat disini. Tapi kalo buat kalian berdua kan ini mungkin kayak. Kalian gak pernah hidup di dunia yang kayak gini kan sebelumnya. Jadi mungkin ini exciting karena kayak melihat. Oh sesuatu yang baru gitu. Tapi kamu suka gak ngoleksi barang-barang vintage kayak gini? Gak semua. Gak semua hal sih. Jadi kayak misalnya. Sepatu. 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 Kayak misalnya kayak. Iya. Kamu suka ngumpulin sepatu-sepatu yang selera-selera dari zaman dulu. Contohnya sepatu kayak gimana? Tapi gak ada mereknya sih kayak. Yang tebal-tebal gitu. Oke. Iya. Iya. Yang haknya kayak ulekan kan. Yang masih tebal-tebal kan. Di situ kan ada. Kalau lo lihat sebelah situ belakang itu ada. Daftar nama Menteri Kabinet Pembangunan 3. Zaman Pak Artok. Itu wakil presidennya masih ada malik. Which is ada malik aja gue belum pernah ketemu. Maksudnya kayak gak pernah. Zaman gue dia udah gak ada gitu. Jadi pernah gak kayak. Sambil kayak di googling. Atau dicari tahu. Ini apa sih. Ini jadiannya apa sih. Namanya siapa sih orangnya. Pernah juga kayak gitu-gitu. Pernah sih. Tapi kayak lebih ke. Misalnya TV tuh. TV kan ada yang kayak masih analog gitu. Ya. Mereknya apa. Guling. Oh. Ini tahun berapa sih. Kayak gitu. Oh ini ternyata tahun ini ya kok. Yaudah tambahin lo lagi. Knowledge lagi kan. Oh iya iya iya. Jadi. Nongkrong tuh gak sekedar cuman sharing. Atau section aja. Tapi kayak. Lu bisa nambah. Knowledge. Terima kasih ya. Selamat nongkrong lagi. Thank you. Akhirnya nyampe lagi di dunia modern. Saya balik lagi nanti kapan-kapan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.